Intro Bencana gempa dan tsunami yang beberapa kali terjadi di tanah air akhir-akhir ini kembali membuat sejumlah daerah menggelar antisipasi penyelamatan terhadap masyarakatnya masing-masing. Salah satunya di Kabupaten Majalengka, di mana puluhan warga terlihat mengikuti simulasi penanganan gempa yang juga melibatkan pegawai hotel dan juga badan penanggulangan bencana daerah yang terlihat ambil bagian. Bunyi sirine terjadinya gempa bumi mengagetkan seluruh penghuni hotel dan warga sekitar. Seluruh pegawai serta tamu undangan berhamburan keluar melalui tangga darurat dan mereka keluar dengan menutupi bagian kepala untuk dilindungi. Simulasi ini diskenariokan guna mengantisipasi tindakan yang harus dilakukan jika terjadi bencana. Puluhan pegawai fitrah hotel di Majalengka, Jawa Barat pun terlihat mengikuti pelatihan penanganan bencana yang digelar badan penanggulangan bencana daerah setempat. Pegawai fitrah hotel mempraktekkan langsung simulasi penanganan bencana bersama petugas BNPB daerah sebagai bekal ilmu pengetahuan, cara menangani bencana yang tepat dan meminimalisir jatuhnya korban akibat bencana. Untuk mengadakan simulasi gempa ini karena untuk kita bisa mewawas diri, bisa berjaga dan bisa siaga suatu waktu bila terjadi gempa. Di sini jadi mereka kita sudah siap, apapun yang terjadi kita harus siap. Jika dan dengan bantuan BNPB atau BPPD ini kita sangat berterima kasih banget. Ini bisa juga untuk meminimalisir jatuhnya korban terutama untuk teman-teman hotel kami. Jadi kami dengan sikap bisa minimal kita tidak terlalu banyak yang terjadi. Dan Alhamdulillah bahwa masyarakat sudah menyadari bahwa pentingnya mengantisipasi bencana, mengelarimi risiko bencana sehingga kesiapan masyarakat apakah itu pihak swasta maupun pihak pemerintah itu membantu kami terutama tak kala terjadi bencana. Dan mudah-mudahan dengan simulasi ini yang kami harapkan mereka siap tadi tapi tidak terjadi bencana yang tidak kita inginkan. Dari Majalan Kajawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata.